Teman-teman jumpa lagi dengan With Your Seed Untuk kali ini depan kita ini ada kayu kleresede Adalah kayu yang sangat kuat Kayu fosil mungkin di tempat teman-teman namanya apa saya kurang tahu Ini didapatkan dari pesisir pantai selatan Jawa ya Pesisir pantai selatan Jawa ada yang tingginya sampai 2,5 meter Kayu yang sangat kuat Contohnya yang sudah saya gunakan beberapa tahun ya Beberapa waktu yang lalu Untuk saya menempelkan anggrek seperti ini kondisinya Kayunya sangat kuat Bahkan di kampung kami Untuk pembakaran batu bata tidak mau Karena kayu ini kalau dibakar dengan perapian tinggi pun Nanti batu batanya justru akan meleleh Ada beberapa ya teman-teman yang tinggi ya Kebetulannya anginnya kenceng Terus yang pendek-pendek juga ada yang 1 meter up Seperti ini Kayunya keren-keren Seni Bahkan tidak ditempelin anggrek pun sudah keren Misalnya dikasih lampu juga bagus Kemarin ada sahabat dari Bali Menginginkan begini berjumlah 100 batang ya Ini baru pembulan hunter baru mencarikan Untuk kali ini teman-teman Saya mau membuat Contoh untuk bagaimana sih caranya Untuk kayu kelerised ini ditempelin anggrek ya Karena kemarin sudah sempat saya kasih Sudah sempat bikin maksud saya ya Bikin untuk Ini ya ada kayu yang pendek-pendek Ini saya pasang disini ya Ini bukannya pendek sih Tapi gede Tapi gede Terus berat sekali Kayu ini beratnya Dua kali lipat dari Beratnya kayu jati ya Jadi misalnya ada kayu jati Segini mengisalnya saya kuat Kalau kayu kelerised ini saya enggak kuat Jadi rencananya ini teman-teman Yang saya pasang disini Satu karena berat Yang kedua karena lebih pendek Akan saya tempelin Dendrobium Alis noda ya Ini saya ada 5 dendrobium alis noda Kebetulan kita buka botol beberapa waktu lalu Sekitar 6 atau 7 bulan Alis noda Alis noda itu dendrobium Yang tersilang pada tahun 50-an Atau alam dulu Alam yang menyilang Tapi diregister pada tahun 54 Adalah primary hybrid Antara dendrobium sculeri Disilang dengan discolor ya Warnanya kuning keemasan Warna bunganya kuning keemasan Dominant Nantinya akan menjadi seperti ini teman-teman Kalau yang kayu ini lebih kecil lagi Ini saya tempelin Capung batu ya Semuanya capung batu Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sampai sini ya Ini isinya capung batu semua Nanti pasti akan bercerita lain ya Karena kayu ini kuat Kayu ini bisa bertahan sampai puluhan tahun ke depan Puluhan tahun ke depan masih kuat ya Jadi gak keropos Masih kuat Bentuknya seperti ini cenderung keseni ya Saya kebanyakan menggunakan ini juga Clare CD juga Yang saya pakai ini ada 7 wet Eh bukan Jack HW ini pakainya Pakai Clare CD juga Jadi ini teman-teman mau saya kasih tunjuk Prosesnya untuk menempel Kayu Clare CD Mau saya kasih tempel 5 anggrek Dendrobium Alis noda Mari kita lihat teman-teman Teman-teman Jadi yang kita siapkan Sebetulnya cuma pakai Sebetulnya pakai tali apa saja bisa Tapi saya menggunakannya Tali pakai tali hijau Satu Tali yang sangat kuat Bisa Puluhan tahun juga Sampai ratusan tahun juga kuat Kalau tali hijau Satu Dan dia Utamanya bukan Kalau bentuknya mungkin kurang matching ya Tapi Karena dia Tali ini bisa mampu menyimpan Air ya Jika Kayu ini sudah kering Tidak mampu menyimpan air Tapi talinya Mampu menyimpan air Jadi kita lepas Ini dendrobium alis noda ya Kita lepas dari softboardnya Terus nanti bagian luar Yang akan kita tampil ini bagian yang muda ya Bagian tunas yang muda Contoh sini ya Ini saya tampil disini Ini yang muda Biar nanti kalau Kalau berkembang Dia akan keluar kesini Maksudnya Terganggu dengan batang kayunya Gitu Gak perlu ditambahin media ya teman-teman Karena di Satu sudah pakai kayu yang Kayu yang Mampu menyimpan air Dan yang ke Yang keduanya Tadi kan sudah ada media bawaannya Di softboard Jadi dia tetap kuat ya Tetap kuat Tetap dia tanpa media tambahan Tapi kalau teman-teman mau nambahin media Gak apa-apa Tapi jangan banyak-banyak Karena Anggret juga gak terlalu suka sih Nanti Biar kita bisa tahu Perkembangannya Kalau terkena jamur Atau apa Kan kita tahu Kalau Hanya dengan seperti ini Contohnya teman-teman Jadi nanti kayu ini Akan berisi Lima Lima alis noda Jadi ini Beginan kita sendiri ya teman-teman Artinya Buka botol sendiri Buka botol sendiri Terus Sekarang masih ada sih beberapa Pelanya gemuk-gemuk Subur-subur Terus nanti akan kita Nanti warnanya akan kuning Saya membayangkan Nanti kalau berbunga semua Pasti keren ya Sama seperti capung batu tadi ya Jadi kira-kira seperti ini Nanti akan kita lanjutkan Setelah jadi Nanti kita Soft lagi teman-teman Dari lima alis noda Dari lima alis noda Sudah kita tamerkan semua ya teman-teman Untuk kembali saya Saya mengingatkan Bahwa Tunas muda Ada di bagian luar ya Agar nanti tidak terganggu Dalam proses perkembangannya Misal tadi yang pertama ini Tunas mudanya di luar Terus yang ini di luar Jadi Begini ya keren ya teman-teman Nanti Berbunga pasti akan Serempak satu ID Satu macam alis noda Seperti juga yang minggu kemarin Saya bikin adalah Dendrobium Capung batu Saya tempel di Kayu kira CD Alasannya sih Beberapa sih Kuat alasannya Kenapa saya pakai kayu Memakai Tali hijau Karena tali hijau Memang betul-betul kuat Bukti kuat adalah Salah satunya Sejarah mengatakan bahwa Ditemukannya fosil Pada waktu itu pun Tengkorak misalnya Fosil tengkorak ya Usianya udah ratusan tahun Ditemukannya pun Dengan posisi Dengan tali hijau Terus yang kedua mungkin Kalau saya sih masih mendapatkan Karena kita tinggal di kampung ya Kalau di kampung Untuk orang-orang tua kita Simbah-simbah kita dulu Untuk pembangunan rumah Dengan tali hijau Untuk atap ya teman-teman Untuk atap Dengan tali hijau Terus kita juga Mau ngasih tunjuk juga Yang Beberapa tahun lalu Kita menggunakan juga Kayu kelari sedih Jadi buktinya Ini sudah beberapa tahun ya Saya tempel di seperti ini Kayunya juga pakai Kayu Kayunya Kayu sedih Talinya juga tali hijau Talinya masih utuh itu Masih utuh Walaupun sudah Akarnya sudah seperti itu Nanti kalau di tempat teman-teman Kan ada enggak tali hijau Kalau di tempat saya ada Di daerah kami masih ada Masih deso ya Jadi Ini juga kayu kelari sedih Talinya masih Masih di tali hijau Memang Talinya memang betul-betul kuat Teman-teman Kayunya juga memang betul-betul kuat Kelari sedih Yang ketiga ini kelari sedih juga Ini Saya menempelkan waktu itu Memang Memang sengaja dari keki-keki Yang Berantakan Saya tempelkan disini Sempat mencoba juga Dengan Saya tempelin Ada Ada anggrek bulan Tapi kena sinar matahari Gosong ya Terus ada lagi yang Kayu kelari sedih Yang memang Saya tempelin Anggrek-anggrek jadul ya Teman-teman Ini ada super bin Yang semuanya super bin ini Tempelin kayu Kesana ini semua Tempelin-tempelin Kayu sedih semua teman-teman Jadi saya betul-betul Merekomendasikan Untuk kayu kelari sedih ini Tergantung ukurannya Mau yang tinggi Mau yang Pendek Mau yang gede Mau yang unik Keunikan Ada beberapa macam ya Kita juga mengirimkan Sempat mengirimkan Paling jauh ke Pangkal Pinang Tanjung Pinang Kalau ke Jakarta Surabaya Bandung Sering ya teman-teman Dan saya mengucapkan Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah menonton video Dari video Dan selamat datang juga Buat teman-teman Yang baru subscribe Di youtube Dan selamat datang Yang baru follow Di tiktok ya Untuk teman-teman Yang menginginkan Media Anggrek ini Atau menginginkan Tali Ijo Atau menginginkan Alis Noda Atau Misalnya Anggrek Rumpunan Capung Atau Capung Bali Farping Yang ekonomis Saya juga banyak Ada Capung Bali Dan jadulan yang lainnya Ataupun keritingan Sedling juga ada Kita Keritingan remaja Juga ada Dewasa juga ada Pengiriman kita Dari Bantul Yogyakarta Kebun kami Ada di dekat Pantai Parang Trites Ya teman-teman Bagi teman-teman Yang baru menonton video ini Mungkin Alamanya dimana sih Kita berdekatan Dengan Pantai Parang Trites Jadi teman-teman Yang sedang berwisata Ke Jogja Silahkan mampir Nanti Map mengantarkan Klik aja Mapnya With your sheet Gitu teman-teman semuanya Untuk konten Tentang Menempel Alis Noda Di batang Fosil Kayu Kler CD Saya suka sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Salam sehat Salam Anggrek Indonesia